Selanjutnya saudara yang juga jadi sorotan di program Sapa Indonesia siang hari ini adalah pasca peristiwa terjatuhnya seorang siswa kelas 9 SMP Negeri 132 Jakarta dari lantai 4 gedung sekolah pihak sekolah memperlakukan proses pembelajaran jarak jauh kepada seluruh muridnya. Sementara itu Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI mendatangi sekolah sebagai langkah evaluasi kelayakan sarana gedung sekolah. SMPN 132 Jakarta melakukan proses pembelajaran jarak jauh kepada seluruh muridnya pasca terjatuhnya seorang siswa dari lantai 4 gedung sekolah. Proses pembelajaran jarak jauh ini dilakukan dalam rangka penyelidikan yang dilakukan oleh tim Inspektorat dari Dinas Pendidikan dan Aparat Polisian. Selain itu pihak sekolah juga akan memeriksa kebenaran kabar korban dan tiga temannya merokok di jendela yang bolong. Jika benar maka pihaknya akan memberikan sanksi pembinaan kepada siswanya. Kalau memang ada kejadian lagi berusaha dengan merokok dan kasus-kasus yang lain kami selalu TN. Tim kesesuaan kami ada lima kemudian dibantu di DKI, wali kelas dan dihubungi kondisi dalam menangani persoalan-persoalan yang ada. Sanksinya bu? Sanksinya juga biasanya karena memang petunjuk dari Dinas kita, tugas kita adalah seorang pendidik yang melakukan pendidikan dan sebagainya. Sementara itu selasa pagi, KPAI, anggota Polsek Singkareng, serta Dinas Terkait menggelar rapat koordinasi pasca peristiwa jatuhnya salah satu siswa dari gedung sekolah SMPN 132 Jakarta. Rapat yang digelar tertutup ini dilakukan guna mengetahui penyebab siswa kelas 9 ini terjatuh. Dari hasil rapat dan penyelidikan, diketahui korban jatuh bukan karena didorong ataupun perundungan rekannya. Selain itu, KPAI juga meminta agar sekolah melakukan pengecekan terhadap sarana dan prasarana, serta perlakuan khusus bagi saksi yang masih di bawah umur. Kalau kemarin kita sempat beberapa hal, ada diinfokan bunuh diri, diinfokan ada yang mendorong. Hari ini saya temukan, terima kasih Pak Kapolsek, bahwa tidak ada peristiwa bunuh diri dan didorong. Kalau apa, faktanya berbeda. Bukan yang diinformasikan di awal, apalagi ada peristiwa dipicu perundungan dan lain sebagainya. Dinyatakan itu hasil penyelidikan bahwa tidak terjadi hal seperti itu. Sebelumnya, pada hari Senin lalu, seorang pelajar terjatuh dari lantai 4 kelas 9 dengan ketinggian hampir 12 meter. Siswa ini tewas dengan luka berat di bagian kepala. Petugas kepolisian Jakarta Barat langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP, memeriksa sejumlah saksi dan mencari penyebab kematian korban. Sementara itu, siswa SMP 132 yang tewas terjatuh telah dimakamkan di Pemakaman Umum Gadok, Kemaljuruk, Jakarta Barat. Selamat menikmati.